Hai cara menghitung berat-berat ideal sarana aja nih untuk cari amannya itu 18-22 walaupun 23 masih habos Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys jumpa lagi di channel kita ya Kita kayaknya kita mulai dari awal lagi ya Kita mau bahas sesuatu dari awal lagi Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Dan apa namanya Masih sekolah atau kemarin gagal di beberapa tahapan Kita akan bedah dan kupas setiap tahapan Mengapa kalian gagal disini Berdasarkan pengalaman gue ya Jadi kita akan tuntaskan Dan kita akan Apa sih poin-poin penting Poin-poin penting yang menyebabkan mungkin Kamu kurang teliti sehingga Menyebabkan kalian gugur di tahap itu Kita sebelumnya kita sebagai contoh Ada yang rekrutmen eksternal ya Tingkat SLTA dan 3S1 Pembenuan-pembenuan kerja PT KAI Tahun 2021 Kita ambil contoh dari situ Karena kan yang paling dekat itu ya Buat teman-teman yang mungkin gagal ya Sebelumnya kita baca dulu Kriteria pelamannya ya Kriteria pelamar Kriteria pelamarnya Warga negara Indonesia tentunya ya Udah pasti warga negara Indonesia Yang paling pertama adalah WNI Kemudian Aduh Maksud dan tujuannya Memiliki untuk SLTA SMK ya SMK MA SMK atau MAK MA itu madrasah aliah ya Kalau MAK apapun Madrasah aliah kejuruan Ya kayak semacam Ya kayak semacam Ya kayak semacam Ya kayak semacam pesantren gitu ya Ya kayak semacam pesantren gitu ya Pokoknya mah kalau kamu yang MA Atau MAK berarti masuk nih Dengan nilai ujian akhir tuh UAN ya Rata-rata minimal 7 Jadi kalau teman-teman yang Kemungkinan nilainya kurang dari 7,0 Ya besar Kecil harapannya ya Untuk bisa lulus di tahap administrasi ini Kita akan bahas di tahap administrasi ini Jadi kenapa kalian gagal Kemudian khusus untuk SLTA Lulusan 2020 dan 2021 itu Menggunakan nilai ujian Pada nilai rata-rata ya Karena emang Biasanya juga pakai ujian Ijian D3 dengan IPK minimal 3,0 ya Teman-teman yang menggunakan Kedepannya menggunakan Kedepannya yang kemarin itu menggunakan Ijian D3 itu IPK-nya minimal 3,0 Dengan akreditasi jurusan Kelulusan itu minimal B Pada tanggal lulusannya itu Udah bagus tuh B itu Dikasih ini Nah sedangkan untuk Poin keempat Itu ijazah D4 atau S1 IPK-nya sama 3,0 Akreditasi Apa nggih? Masih hidup? Coba lihat Cargara ini paling ini Coba lihat ini Akreditasi jurusan itu Pada saat pulusan itu Dicari Bisa ini Bisa ini Bisa ini Bisa ini Kasih Kota Ya Akreditasinya harus A Ya guys Ini Sudah ada Jam Nengu nih Jam Dari jaman Fir'aun Ngemuk Ngemuk Lucu dan Mengemaskan Tinggal Tidak Tidak memenuhi persyaratan 27 tahun Jadi kalau buat teman-teman yang Punya ijazah D3 Kemudian mau Ngambil Jurusan SLTA Yang penting Usianya Masih mencukupi Kalau kalian Usianya masih mencukupi Karena kamu masuk Kategori waktu SMA Atau SMP Maksud Aksel Mungkin bisa aja ya Tingkat D4 Atau S1 Sedangkan 21 Setinggi-tingginya 30 Nah dari Segini Kalian harusnya Paham dan mengerti dong Permintaan yang Dibutuhkan Jadi jangan sampai Nanti di tengah jalan Menimbulkan pertanyaan Nah Nih Tinggi badan Wah Untuk pria 160 Kemanaan Kalau tidak salah 165 Sekarang 160 Dengan berat badan ideal Kondisi ideal Disini Kalian bisa ngitung Di Google Ya Google ya Bisa dicari Cara menghitung Berat badan ideal Saran aja nih Untuk cari amannya itu 18 sampai 22 Walaupun 23 masih Dalam kategori di Apa ya Ada kemungkinan Cuma Ini buat saran aja ya Bagusnya itu 18 sampai 22 Itu keren Untuk wanita 155 Dengan berat badan ideal tentunya Khusus formasi masinis Kondektur PPKA Pengawas stasiun Dan petugas langsir PLR Petugas rumah sinyal PRS Minimal 165 Nah ini kan Kalau itu masinis Kondektur PPKA itu 165 ya Terus Khusus Wanita Formasi masinis Oh ini ada masinis wanita ya PPKA dan pahas Sajud Dibas 160 Banyak-banyak ideal Nah ini Hal-hal kayak gini Jangan sampai Teman-teman terlewatkan Kalau teman-teman gak Gak tau Tinggi badan kalian Berat badan kalian Kepus kesmas lah Sekalisan imunisasi ya kan Atau gak polio Atau gak Ya apalah Ikulah Minta-mitamin A Sekalian timbang Sekalian nanya Bo Mungkin ada dokter Atau suster Atau bidan Mbak Kak Tante Berat badan saya ideal Atau gak Gitu Berpenampilan menarik Berpenampilan menarik disini Menurut gue sih Gue bedah ya Jadi kalian Jangan kusut gitu loh Rambut acak-acakan Bertato apalagi Nah Berkelakuan baik Yang dibuktikan Dengan surat keterangan SKCK tentunya ya Nah dari awal tuh Kemarin Di pas perjalanan Teman-teman selalu nanya Kak ini SKCKnya buat apa SKCKnya buat apa Dan ternyata di tahap Di tahap Di tahap akhir itu dibutuhkan kan SKCKnya Tidak bertato dan tidak bertindik Nah buat teman-teman yang lihat Tidak bertato dan tidak bertindik Kalau untuk wanita boleh bertindik Kalian di Kelinga Tidak pernah menggunakan Atau terlibat Narkoba atau psikotropika Yang Dibuktikan dengan surat keterangan Dari tas yang berpenang Nih Kemarin nanya Buat surat narkoba Dari mana ini Dari BNN Atau kepolisian Karena kan di Mungkin di Samsat Kalau gak salah Atau di Polresnya Tentunya ada dokternya Untuk mengetes itu Tidak pernah dihukum Di penjara Berdasarkan putusan pengadilan Yang telah Ketentuan hukum tetap Nah disini Teman-teman Jangan sampai lah ya Tidak pernah Diberhentikan Di anak perusahaan Atau Dikarenakan hukuman disiplin Atau Diberhentikan dengan Tidak hormat Mungkin dipecat Dengan tidak hormat Kecuali kalau keluar Lain cerita Tidak memiliki Hubungan perkawinan Dengan pekerja perusahaan Pada saat diterima Sebagai Pekerja perusahaan Wow Jadi Belum boleh nikah Dengan Ia itulah Hubungan perkawinan Dengan Pekerja perusahaan Pada saat diterima Ya tunangan aja Kalau emang Mulu punya Gebetan Di perusahaan ini Bersedia ditepatkan Di seluruh wilayah perusahaan Kerja nih Buat teman-teman Jangan sampai Tidak baca ini Jadi kemarin tuh Pas penempatan akhir Ada yang Pendaftaran di Daum 1 Tapi ke Difre Ada yang Difre Tapi ke Daum Ada yang dari Difre 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 Nah ini kan Disini udah ada Berjadian ditempatkan Di seluruh wilayah perusahaan kerja Eh Wilayah kerja perusahaan Jadi poinnya udah jelas Lulus dalam seleksi Calon pekerja baru Nah ini nih Diselenggara Konep Panditian Kemen PT.KI 2021 Nah tentunya 15 poin ini Kriteria peramar Harus Bener-bener dipenuhi ya guys Untuk ketentuan lain Penempatan calon pekerja Disesuaikan dengan Kebutuhan perusahaan ya Kembali lagi Kayak teman-teman kemarin Yang ada di Pendaftaran Daum 1 Kemudian Penempatannya ada di Apa namanya Di luar Daum 1 ya Karena emang ada Ini videonya masih jalan Penempatan calon Hah? Nyala Ibu Pemilihan seleksi Pemilihan lokasi seleksi Tidak menentukan penempatan calon pekerjaan Ketika kamu Daftarnya di daftar 2 Belum tentu Belum tentu penempatannya di daftar 2 Jadi tergantung Tergantung kebutuhan perusahaan ya Bersedia mengundurkan diri Dari umur kerja Dengan institusi lain Apabila telah Memenuhi persyaratan Yang dinyatakan lulus seleksi Nah ini buat teman-teman yang Mungkin kerja di pabrik Atau di Mana Atau di Indo April Karena ada juga loh Teman saya Yang dia Kemarin tuh udah mau diangkat Jadi pegawai di Indo April Jadi naik lah Naik jabatan lah Jadi pengawasan apa-apa Gitu ya Itu kurang paham karena ya Dia keluar Karena diterima disini Karena dia pun gak Sekali dua kali Daftarnya sampai empat kali Namanya Novaldi Perang Bandung Nah untuk persyaratan lamaran Peserta Pas foto terbaru Background warna biru Menggunakan kemeja putih Buat teman-teman Kemarin banyak yang keceletot Di sini Sangat-sangat disayangkan sekali Jadi kalau buat teman-teman yang gagal Di administrasi Dan memang Lupa-lupa ingat Kalian itu mengupload foto yang mana Jangan-jangan foto alainya Atau mungkin foto Facebook Atau malah foto Twitternya Oh jangan sampai ya Ijasa SLTA D3D Asli atau fotokopi legalisir Bisa ijasa SLTA Asli atau legalisir Cuy bisa Karena legalisir itu Secara tidak langsung Mengesahkan bahwa Salihan itu sah Karena legalisir adanya kan Di sekolahnya itu ya Atau gak di universitasnya itu kan Kalau yang sederhana Transkrip D3D4S1 Atau SKHUN Atau fotokopi legalisir Ini kan bener KTP tentunya ya Yang masih berlaku Karena kan sekarang udah berlaku sempur hidup Cuy Akreditasi jurusan Program studi ya Pada saat tanggal Kurusan akreditasi tentunya Penting Buat teman-teman yang D3D4S1 Sertifikat Tufel ya Tufel dari ITB PBT IBT Ternyata itu ya Lembaga Berlindikan Bahasa Arabitas Yang masih berlaku Dari lembaga berlaku Untuk tingkat pendidikan D3D4S1 Dan khusus Tufelnya itu juga diperhatikan Asal tempat kursus Itu kan Ya kan ini kan ada nih Tufel ITB Tufel PBT IBT Nah buat teman-teman ya Kursus yang kemarin tuh Menggunakan Sarat sertifikat Tufelnya Yang dari sini nih Jadi lembaga pendidikan Bahasa Arabitasnya Masih berlaku ya Jadi teman-teman Jangan sampai Mempunyai Tufel Di luar ini Karena kemungkinan itu Tidak berlaku Untuk ini Untuk Legalitasnya Seru-serang Gue agak paham ya Karena kan mungkin Si Panitia Republik Udah Udah minta Tupan bang Keterangan ya Masuk ke Poin keterangan Dokumen persyaratannya tuh Lamaran Poin 2 Sampai 6 Poin 2 nih Dari jasa sampai Tufel itu Memakai format PDF Nih dengerin disini ya Format PDF Dengan ukuran maksimal 2MB Kalau emang teman-teman Gak bisa ngompres Memperkecil ukuran Dimana sih Di beberapa besar ya Kekang fotokopi aja Kekang fotokopi Lebih pintar-pintar cuy Seriusan Karena gue dulu Juga kayak gitu Kekang fotokopi Tinggal bilang Udah Dia jadi Pas foto terbaru Menggunakan foto JPEG JPEG ya Dengan ukuran maksimal 2MB juga Jangan sampai Terlalu kecil juga cuy Jadi ya Ambil aja 500KB Atau 1MB Itu udah cukup Menurut gue Karena terlalu kecil pun Berbahaya Normal-normal aja Gitu loh Jadi orang tuh yang Untuk menurutkan Ini ya Yang normal-normal aja Kecil dan terlalu kecil Besar dan terlalu besar Untuk formasi D3 Masinis Selain harus memenuhi Persenatan sesuai ketentuan Wajib memiliki Ijasa SMA Atau MA Dengan jurusan IPA Ya Hati-hati nih ya Buat teman-teman ya Yang buat D3 Masinis ya Dengan jurusan IPA Atau SMK Dengan jurusan Mesin listrik otomotif Nah Buat teman-teman yang dari D3 D3 untuk Mengen daftar kemasinis Tentunya harus memiliki jurusan Memiliki jasa SMA Atau MA Dengan jurusan IPA Atau SMK Atau MA Tapi yang madrasah Alias juruan Terliak Nah Tentunya masuk ke tahapan seleksi Tahapan seleksi ini Teman-teman masuk ke tahap Paling pertama Tahap seleksi administrasi Nah Untuk Dari tadi gue ngoceh Dari atas sampai bawah Dengan panjang kali lebar Kali tinggi Kali alas Itu masuk ke tahap Seleksi administrasi Nah Serat-serat sesi ini Terlalu Menurut gue tuh Sangat-sangat sensitif Kenapa menurut gue Sangat sensitif Karena Ketika teman-teman Tadi contoh ya Mengupload persyaratan itu Lebih dari 2MB Atau mungkin Salah Ngeupload foto Dari beberapa kejadian itu Nggak bisa diubah cuy Kenapa nggak bisa diubah Karena ada kemungkinan ini Si pihak panitia itu Sengaja Atau Mungkin memang Tujuannya itu Mencari orang-orang yang Teliti Kalau kata Tukang kayu mah Ukur 2 kali Potong sekali Yes Kemudian ketika Teman-teman Nanti lolos di administrasi Tentunya masuk Kesehatan awal Nanti kesehatan awal kita akan bedah di video berikutnya Lanjut ke tahap 3 Ada tahap seleksi psikologi Kemudian tahap wawancara Dan tahap kesehatan akhir Dan ini teman-teman Memang ada Namanya Kesehatan akhir Pendalaman Nanti kita akan bedah juga Guys Nah Dengan ini langsung ke Poin berikutnya Prosedur registrasi dan Apply APPLI Baca seluruh informasi dan prosedur pelaksanaan Satu Baca seluruh informasi dan prosedur pelaksanaan Rekrutmen Serta buku panduan Rekrutmen Yang dapat di download Di menu panduan Di sini ada Jadi kalian teman-teman masuk ke Poin di atas itu ada Lobongan Memanjok Profil Panduan Nah Di situ panduan Registrasi juga Kan sekarang teman-teman harus punya Kayak semacam akun ya Hati-hati ya Jangan sampai lupa Password Dan emailnya Karena Ketika saya Menginformasikan Share Is information For Our Manusia di bumi ini Itu ada beberapa teman-teman yang Menyeloteh Atau mengetik Meskipun tidak ngomong Membaca dalam hati Itu kak Gimana kalau saya lupa password Gimana saya kalau lupa email Emailnya gak bisa dibuka Dan kawan-kawan Apakah saya bisa daftar lagi Menurut saya gak bisa Karena apa Karena pasti NIK kamu tuh udah terpakai Sedangkan NIK itu setiap Orang itu Punyanya satu kan NIK itu Apa sih ini Sedangkan email kan bisa dibuat lagi Jadi buat teman-teman yang Notabene-nya udah punya Akun Jangan sampai Lupa Mendingan tulis aja di catatan Apakah yang taruh di Diari Atau di catatan di rumah Atau mungkin di Buku-buku mimpi kalian Jangan sampai Itu terjadi Sama lu Next ke poin 2 Calon pelamar yang belum Memiliki akun Nah Masukkan Terlebih dahulu Melakukan registrasi dan upload Dokumen sesuai dengan Pesehatan lamaran Jangan sampai ya Oke Calon pelamar wajib Nomor 3 Calon pelamar wajib Memastikan bahwa email Yang digunakan pada saat Registrasi adalah Iman aktif Dan data ini Terus sesuai dengan Identitas dari Seperti KTP Pijasa Dan lain-lain Serta tidak melakukan Perubahan data Dokumen setelah melakukan Apply Sampai proses Selesai Nah ini nih Poin-poin kayak gini Poin 1 2 3 Itu bener-bener Krusial banget guys Jadi Krusial banget Karena beberapa temen Itu keceletot ya Mungkin Karena apa Mungkin Terbawa euforia Sedangkan ketika Adanya pendaftaran Itu biasanya Dikasih waktu Seminggu nih Ketika temen-temen Daftar di pertengahan Atau di akhir Itu bukan berarti Akan kalah oleh temen-temen Yang daftar di awal Karena tujuannya Memberikan waktu itu Agar temen-temen Lebih teliti Ya Datang Monster kecil Ayah Kayak lengah Kayak lengah Kayak lengah Kayak lengah Tadulah Kayak lengah Kayak lengah Channel pelamanya Sudah memiliki Akun website Di HP Tadulah Rekunemen KAI ID Lalu tempat tingkat Bahwa dokumen Persyaratan lamaran Sudah di upload Di akun pelamar Yang ada di website Ya Dan Masih banyak lagi Ini Koin ke-6 Bagi jalan pelamar Yang benar-benar begitu Rekunemen Sesuai informasi Yang ditawarkan Wajib melalukan Proses apply Pada akun masing-masing Mulai tanggal 18 September Sampai 24 September Jadi Ketika teman-teman upload Jadi ketika teman-teman uploadnya Di 18 Ada juga yang upload di 24 Kemungkinan keterimanya itu Bukan berarti yang 18 Bakal keterima Disini tuh Yang paling penting apa? Yang penting adalah Kelengkapan dokumen Kesesuaian dokumen Sesuai dengan Apa yang dibutuhkan Cuy Jadi jangan sampai Buat teman-teman tuh Ngerasa Malah cepet-cepetan gitu loh Bukan Disini bukan masalah cepet-cepetan Bukan masalah cepet-cepetan Tapi lebih ke Kesesuaian Kebisaan teman-teman Untuk memenuhi Beberapa data Atau file-file yang dibutuhkan Masuk ke poin Ini ada Selokasi seleksi Berdasarkan dirinya Ada banyak ya Ada Satu Jakarta Bandung Semarang Hurwakertor Dan lain-lain Nah Sedangkan untuk Ini pelaman Yang lulus seleksi Tahap 1 Poin 9 nih Pelaman Yang lulus seleksi Tahap 1 Atau administrasi Berhak mengikuti Seleksi Kesehatan awal Rencananya Pada tanggal berikutnya Nanti akan pasti Akan diumumkan ya Jadi teman-teman Kalau udah gagal Di administrasi Secara otomatis Tidak bisa mengikuti Seleksi berikutnya Dan memang Menggunakan sistem gugur Cuy Kemudian Masuk ke poin 11 nih ya Dibahkan dicetak tebal nih Rekrutmen PT KI Tidak dibukut biaya apapun Dan tidak menggunakan sistem reform Atau penggantian biaya Transimerasi maupun akumerasi Yang berkaitan dengan pelaksanaan Rekrutmen Dan dimohon untuk Mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan Dapat membantu Meluluskan peserta rekrut Ya buat teman-teman Hati-hati Gue selalu wati-wati Hati-hati ya Seleksi penerimaan Poin 12 Seleksi penerimaan pekerja Menggunakan sistem gugur Dan keputusan pandir Tidak dapat diganggu Dan kemudian Setelah menjabarkan Beberapa ini Ke bawah Langsung ada beberapa Persyaratan Atau loker-loker Yang disediakan Berdasarkan Dan Apa namanya ini sih Sarat-sarat dokumen Yang harus dibawa ya Ada Ada SLDA masinis Ada D3 masinis Ada S1 masinis Iya Ada SL kondektor Dan lain sebagainya Jadi buat teman-teman Demikian Membedah Tahap administrasi ya Semoga bermanfaat Dan dapat membantu Next kita akan bedah Tahap Kita akan bedah Tahap yang Tahap apa namanya Kesehatan awal Kita akan Kupas Mungkin teman-teman Ada poin-poin Yang tidak bisa Dipenuhi Atau mungkin Biasa bisa diakalin ya Dengan tips and trick Tentunya Jangan lupa Tetap pantengin Di channel ini ya Thank you Atau sudah menonton See you on the next day Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Dadah